Hai selamat datang kembali di channel hobi rakit bersama saya Sulis dan ini adalah review HG1 bading 144 G6 Vual seperti biasanya sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan Facebooknya jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu ya dan langsung saja kita bahas kit ini kita ini proses rakitnya cukup cepat ya sekitar 4-5 jam mulai dari motong part-partsnya dari runner hingga dirakit untuk kebutuhan video fast build hasilnya sendiri ini cukup solid ya ini meskipun semua senjatanya dipasang dikit ini ini cukup solid selain solid ini sparser nya juga sudah bagus ya karena file stickernya sendiri ini cuma sedikit meskipun ukurannya besar-besar ya tentu terus saja tidak semuanya saya pasang kecuali di bagian mata saja itu yang warna merah itu nah itu sedangkan yang lain ini seperti yang warna ungu ini ungu ini harusnya di bagian ini sih di bagian silk terus ini juga di bagian silk terus yang abu-abu ini nggak tahu dimana yang merah ini harusnya ini visor ya ya di bagian visor itu ada tiga ketiga warna dan sisanya kurang tahu di sebelahnya desainnya sendiri ini asimetris ya jadi tangan kanan dan tangan kiri ini berbeda begitu juga dengan kaki di kanan kaki kirinya juga berbeda tapi sisanya kurang lebih sama untuk nakmaknya sebenarnya ini cukup banyak nakmaknya ketika saya motong-motong parts dari ratenya itu menemukan banyak randar karena warna sendiri hitam ya terutama warna hitam yang kayak gini yang warna hitam gelap ya bukan yang warna ini bukan yang warna abu-abu gelap ini yang warna hitam gelap ini menialkan nakmak tapi ketika sudah dirakit gini tidak terlalu kelihatan yang kelihatan itu bagian ini kaki ini bagian kaki terus bagian blackback ini kelihatan nah itu di bagian kaki yang ini juga kelihatan ini di kamera agak susah ya nah ini kelihatan terus kelihatan terus kelihatan lagi kalau tanes aja di bagian blackback yang sini juga ada tapi karena di kamera nggak kelihatan ya nggak bisa ditunjukkan sih terus disini juga ada gitu selain nakmak juga simenya juga masih kelihatan ya seperti di shoulder ini shoulder ini kelihatan shoulder satunya ini juga kelihatan terus di backpack tentu saja juga kelihatan sih tapi agak susah ini menunjukkannya di bagian menunjukkannya di kamera ya ada air harusnya kelihatan nggak air ini semuanya kelihatan ya untung sih untuk apa namanya untuk nakmaknya nggak terlalu kelihatan dan semuanya sendiri juga cukup sama karena warnanya warnanya hitam jadi ya bisa dibilang apa ya bisa dibilang mulus sih sama seperti asteroid kemarin yang tidak terlalu kelihatan alias samar juga untuk perbandingan dengan asteroid kurang lebih seperti ini ya ah nih untuk tingginya ini sedikit lebih tinggi si asteroid ya untuk bagian kepalanya sampai kepala ini lebih tinggi asteroid hanya saja ketika dihitung dengan tanduknya si full ini lebih tinggi dari si asteroid bagus yang mana kalau menurut saya sendiri sih bagus si asteroid ya dari separasi warnanya sendiri seperti merah biru putih ini sedangkan si full ini yang hanya dominan dengan warna hitam sedikit putih dan ada warna ungunya ini sedikit lebih suram ya si full ini tapi itu tergantung kalian juga sih karena ini penilaian subjektif saya sendiri kalau lebih bagus si asteroid Oke untuk pembahasan hasil rakitnya hasil buddhnya kurang lebih seperti itu ya untuk artikulasinya saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu bisa menunduk bisa menengadah bisa maju mundur sedikit kayak gini nah itu terus bisa diputar 360 derajat kemudian di bagian lengan bisa diangkat sejauh ini ah dia sudah montok sepertinya ya montok seperti ini lengan bagian atasnya bisa diputar terus sikonya bisa ditekuk seperti ini terus pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat karena dia saya bojoin terus di shoulder armornya ini bisa digerang kayak gini di tangan satunya kurang lebih sama ya bisa diangkat Oh iya bisa diangkat ini harusnya lebih jauh sih Oh ternyata sama aja kalau maksa kepalanya ya kayak gini sih orang lebih sama eh shoulder armornya juga bisa diangkat seperti ini Oh bentar saya ulang lagi Oh bisa jauh sejauh ini ya kalau diangkat kayak gini shoulder armornya bisa gerakan kayak gini ya terus disini ada korektor untuk si spike slide nya bisa digerakan kayak gini selanjutnya di bagian badannya bisa menunduk ini cuma sedikit ya terhalang oleh bagian ini bagian penghubung dengan backpack ini jadi dia cuma sedikit membukungnya terus bisa diputar 360 derajat terus bisa digerakan kayak gini tapi hati-hati ya terus di backpacknya ini bisa pindah atas bawah ya kalau lepas di bawah ini dia nggak bisa diangkat gini eh nah cuma bentuk gini dia bakal lepas tapi kalau dipindah yang pakai yang bawah konektor yang bawah dia bisa nah kayak gini bagus bagus kita kembali dulu terus selanjutnya bagian pinggang front skirt nya bisa dibuka kayak gini kelihatan kan? ah kelihatan kan? terus cut skirt nya bisa diangkat seperti ini terus bisa dibutar kayak gini ya back skirt ini back skirt ini fix ya nggak bisa dikerakkan selanjutnya di bagian kaki bisa diangkat ke depan nah sejauh ini terus ke belakang mentok tentu saja terus ke samping sebentar bisa seperti kayak gini oh ya di bagian itu selangkangan bisa kayak gini ya seperti biasanya tapi nggak kelihatan ya karena hitam semuanya ya gitu lah pokoknya bisa gitu lah maju mundur nah ini bisa maju mundur ini di bagian lutut bisa ditekuk kayak gini ya nah ini terus ini nggak ada apa-apa ini nggak ada apa-apa ini juga nggak ada nggak ada apa-apa langsung saja di bagian ankle armor nya kayak gini bisa kayak gini terus bisa diputar kayak gini bisa diputar di karecekan hambur tricet bagus-bagus terus nah ini bagian tone nya wuuuh bisa kayak gini jauh banget untuk bagian ini bagian telap kayak depannya nah oke untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu ya ini seperti biasanya artikulasi HG-IB itu memang bagus kayak gini ya untuk aksesoris dan senjata ya yang pertama ini ada alternatif tangan menggenggam dengan posisi pergelangan seperti ini ya menukuk untuk tangan kanannya namun dia tidak memiliki bagian pelindung bagian punggung tangan ini ya tidak memiliki jadi harus gantian dengan yang bagian sini yang kedua ini ada backpack thruster atau backpack ya backpack thruster kayaknya ya ini backpack tapi untuk thruster sebenarnya ini ada artikulasi kayak gini ya tadi sudah saya jelaskan juga konektor nya juga ada dua jadi bisa pindah atas atau bawah terus yang ketiga ini ada oh ya ini holder untuk si mining hammer bisa dipasang di side skirt kanan maupun side skirt kiri untuk menjiman si mining hammer nya tentu saja yang keempat adalah mining hammer ya desainnya ini cukup menik dibilang hammer kok kayak gak hammer kayak apa ini ya mining hammer entah menggunakannya itu kayak gini atau kayak gini bagusnya sebenarnya kayak gini ya tapi setahu saya kayak gini sih ya kayak ginilah ini cukup aneh kalau dibilang hammer terus yang kelima adalah cliff cliff ini apa ya kayak kayak tongkat atau kayak pedang nih ya kayak ginilah ini kayak tongkat kayak pedang juga dan ya bentuknya kayak gini kayak es atau kayak baling-baling nah ini kayak gini lah kayak ya pokoknya kayak gini senjatanya online juga ini sampai saya gak tahu ini apa tongkat aja deh ini tongkat terus round shield ini ada 3 parts ya warna ungu warna hitam nah ini untuk pegangan ini gak ada gak bisa digerakannya cuma bisa dicapak kayak gini terus dipasang kayak gini bentuknya juga bulat kayak gini ini kayak gini lah pokoknya terus yang terakhir adalah spike shield ini dipasang disini tadi ada artipulasi kayak gini ya sebenarnya juga ada artipulasi bisa dibutar kayak gini sih nah bentuknya kayak gini unik ya 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 unik 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 bus bus oke untuk senjatanya kurang lebih seperti ini ya cukup banyak kayaknya paling banyak diantara HGIPO yang saya review kemarin-kemarin ya ini banyak banget meskipun kebanyakan juga bisa dibilang shield sih ada 2 buah shield shield sorry ada 2 buah shield terus ya 2 senjata yang kayak tongkat kayak gini ya kalau mau menambah senjata seperti rifle gitu kalian harus beli di option set terpisah sih itu kalau kalian mau menepahkan senjata tapi kalau tidak pun ini sudah cukup lengkap sih oke berikut adalah beberapa video action post dengan senjata yang dimiliki oleh gandam pulat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kesimpulannya kit ini bagus ya hasilnya juga solid, kokoh dan joint-jointnya juga seret memiliki banyak senjata seperti drive ini terus money hammer dan slit-slitnya untuk warangnya juga akurat ya sedikit akurat ya meskipun masih membutuhkan void sticker yang ya tidak terlalu banyak namun ukurannya yang cukup besar ya sayang sekali sih dan perlu kalian perhatikan ya di bagian torso ini membunggungnya itu cuma sedikit ya ketika dibunggungkan itu sedikit karena terhalang part di bagian punggung ini nah maknanya juga begitu ya cukup banyak sebenarnya namun ketika dirakit dan jadi itu beberapa tidak kelihatan ya ketutup terutama ketika di depan kamera juga tidak kelihatan untuk simulannya juga sama ada di beberapa bagian namun karena warnanya hitam jadi terlihat samar mungkin kekurangannya kurang lebih seperti itu ya oh mungkin skema warna ya skema warna ini sebagian besar warnanya hitam dan sedikit aksen putih dan ungu mungkin beberapa dari kalian tidak suka dengan skema warna yang seperti ini tapi menurut saya ini bagus sih semuanya ya meskipun terkesan seram atau ya seram gitu rada mengerikan ya ya seperti itulah untuk peneliannya sendiri saya akan memberikan nilai 9 dari 10 ya ya saya berani memberikan nilai 9 karena ini memang bagus ya dan senjatan juga banyak seperti yang saya bilang di kelebihannya tadi jadi menurut saya ini sangat saya rekomendasikan ya untuk kalian koleksi untuk kalian miliknya gitu terutama untuk kalian yang mengkoleksi HG IPO ini sangat sangat saya rekomendasikan oke untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe serta jika ada pertanyaan kritik maupun saran seperti biasanya kalian bisa meninggalkannya di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih